Seratusan lebih warga korban banjir bandang Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terpaksa mengungsi di gedung sekolah. Sampai saat ini, para pengungsi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Beginilah kondisi korban banjir bandang Adonara yang kini ditampung di gedung Madrasa Alian Negeri Flores Timur, Kejabatan Adonara Timur, Kelurahan Wewolaran. Para pengungsi yang terdiri dari orang dewasa, balita hingga lansia ini harus tidur di lantai beralaskan terpau. Hal ini terjadi karena mereka yang menempati posko sampai sekarang belum tersentuh bantuan. Meski harus tidur beralaskan terpau, beberapa pengungsi menggaku jaman. Selama dua hari mengungsi, mereka diurus oleh sejumlah relawan. Tercatat sedikitnya 178 orang yang menempati posko ini, di mana di antaranya adalah 20 balita dan 2 orang ibu hamil. Dari masyarakat sekitar, ibu-ibu medialis taklim, dan lain sebagainya. Keluar dari masyarakat, dari pemerintah untuk sampai hari ini belum ada yang menempati. Para pengungsi berharap bantuan segera datang dan pemerintah mampu menyelesaikan musibah ini, sehingga para korban bisa kembali bangkit. Para korban saat ini membutuhkan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Tibur, Johnny Dora, Anjus Pelaporkan.